Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, share, dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jumlah 5.588 pasien dari total 8.137 tempat tidur yang tersedia di RSDC Wisma Atlet Jakarta. Jumlah 5.588 ini merupakan penambahan dari tanggal 3 hingga tanggal 4 sebanyak 191 pasien di mana 2.500 diantaranya adalah pasien laki-laki dan 3.000 diantaranya adalah pasien wanita. Dan total jika kita melihat dari sejak pertama dibuka Wisma Atlet di bulan Maret 2020 hingga Februari ini berarti sudah ada sekitar 143.000 orang pasien ataupun pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Tadi kami juga mendapatkan informasi langsung dari Pangdam Jaya Majen TNI untuk Budi Harto pada saat meninjau lokasi karantina di bandara. Beliau mengatakan bahwa meskipun sudah mencapai angka 68% bornya, pihak Wisma Atlet ini masih dalam penanganan kondusif para pasiennya dan mereka juga tidak merasa kewalahan begitu. Dan memang untuk penambahan ini juga terjadi di beberapa rumah sakit darurat COVID-19 yang lainnya. Namun dari pihak Wisma Atlet tadi juga menghimbau bahwa seiring dengan meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia, ini yang dihimbau bagi mereka yang datang ataupun hendak isolasi di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini disarankan bagi mereka yang benar-benar memiliki gejala sedang ataupun gejala ringan namun benar-benar tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sehingga memang prosedurnya untuk masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini satu pintu melalui call center setelah memang mendapatkan surat positif COVID-19 kemudian rujukan dari puskesmas terdekat. Sehingga tadi dihimbau bagi masyarakat untuk isolasi mandiri di rumah bagi mereka yang memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah karena sudah ada program ataupun cara telemedisin dari Kementerian Kesehatan. Afi. Ya Chelsea, bisa Anda jelaskan apakah tren penambahan ini juga terjadi secara signifikan di sejumlah rumah sakit darurat COVID-19 di tempat lainnya? Ya badan sekali Afi, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk rumah sakit darurat COVID-19 ini tidak hanya di Wisma Atlet Kemayoran namun juga ada di rumah sakit darurat COVID-19 Pandemangan, kemudian di Pasar Rumput dan juga Rusun Nagrak. Data yang kami dapatkan dari petugas pertanggalan 4 Februari 2021 terjadi penambahan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di tempat saya melaporkan saat ini dan juga ini di RSDC Pasar Rumput tempat yang digunakan yakni tower 1, 2, dan 3. Ini ada penambahan menjadi per hari ini 4.760 pasien. Ini totalnya menjadi 48.397 pasien dari awal rumah sakit darurat COVID-19 Pasar Rumput ini dibuka. Kemudian untuk di RSDC Pademangan ini digunakan juga tower 8, 9, 10 bisa juga digunakan untuk repatriasi yang isolasi mandiri di sana namun dibedakan towernya ini yang rawat inap ada 87 orang kemudian di RSDC Rusun Nagrak di kawasan Jakarta Timur tower 1, 2, 3, 5, dan 6 ini ada 2.720 pasien. Namun tadi informasi yang kami dapatkan dari Pangendam Jaya meskipun jumlah ataupun angka bed okupansi rasio ini masih dibilang normal pihak pemerintah Satgas COVID-19 kemudian juga KMNK sudah mempersiapkan untuk pembukaan opsi tempat isolasi mandiri baru oleh pemerintah yakni di Rusun Daan Mogot. Ini yang disiapkan ada 2 tower menjadi tempat isolasi yakni 2 tower di tower 6 dan juga tower 7. Demikian Afi. Baik Chelsea terima kasih informasi yang melaporkan dari Wisma Atlet Kemayoran. Selamat kembali bekerja.